Intro Hai guys, bertemu lagi dengan saya, Ellen Ratan Di video ini saya mau menunjukkan cara menggunakan kamera iPhone sebagai webcam Jadi, webcam itu adalah suatu perangkat yang wajib digunakan ketika kalian mengikuti kuliah online, sekolah online, pertemuan virtual Seperti persekutuan lewat Zoom, Google Meet, dan lain-lain di tengah pandemi COVID-19 ini Namun, harga webcam itu mahal dan susah dicari Kalian lihat saja di marketplace, itu harganya mahal dan langka Kalian cari ke toko komputer, itu sudah langka atau susah dicari Untuk memudahkan, saya menggunakan HP iPhone 6 HP ini masih layak digunakan walaupun sudah mentop di iOS 12.4 Di sini masih bisa pakai webcam untuk dihubungkan ke laptop Tapi, mau tahu apa penggunaannya? Yuk, subscribe dulu channel Youtube saya, Ellen Ratan Dan jangan lupa tekan tombol bell untuk mengaturkan notifikasinya Let's go! Jadi, yang pertama itu, kalian harus install aplikasi webcam di App Store dulu ya Di sini saya akan mencari namanya DoitCam Ini namanya, DoitCam Wireless Webcam Di sini memerlukan iOS 12 atau lebih baru Di iPhone 6 ini masih layak Bagi yang belum install, silakan install dulu Yang kedua itu, download aplikasi DoitCam di laptop Download DoitCam Client for PC Nah, di sini kalian tinggal klik aja Tulisan Windows Dev 47 Apps Ini link pengunduhannya, nanti saya kasih link pengunduhannya di deskripsi Jika sudah terunduh aplikasi DoitCam Jika sudah terunduh aplikasi DoitCam-nya, buka aplikasi DoitCam Kemudian klik tanda tanya untuk melihat tutorialnya Pastikan kedua perangkat laptop maupun handphone harus menggunakan jaringan wifi yang sama Make sure both PC and iDevice are on the same wifi or run Kalau sudah, giliran ke komputernya Saya buka DoitCam di laptop Sebentar ya, ini agak macet Kalau sudah, klik start Tapi pastikan wifi IP sama portnya harus sama Ini petunjuknya, ini hasilnya Ini bisa di-switch kameranya Wow, mantap Dan hasilnya ini memuaskan sekali Dia ada fitur dim Untuk meledupkan kamera itu Tapi ini masih tetap jalan Untuk berhenti, klik tombol stop Yes Dan akhirnya ini terkoneksinya putus secara otomatis Guys Fitur webcam yang saya Peragakan tadi itu sudah Oke Namun jika ingin menikmati Fitur secara full service Ada tulisan remove for thermal from HD output Unlock block controls on Windows client Support app development Or future updates and feature Itu Kita harus Merogo kocek sebesar 75 ribu rupiah Tapi Saya pakai yang free Sudah lumayan bagus kok Kualitas videonya Ya, standar-standar aja udah oke Sampai disini Video Cara menggunakan kamera iphone Sebagai webcam Jika ada pertanyaan Terima kasih Silahkan komen di bawah Jangan lupa like Share Subscribe Dan tekan tombol bell Untuk mengaktifkan notifikasi Dari video saya Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya God bless you